Bismillah, oke di video kali ini kita akan unboxing lagi satu buah headlamp terbaru ya, nah lagi-lagi kita unboxing, kira-kira ini dari mark apa? Kita langsung saja simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kita ya, membahas perang-perang yang unik. Oke, di video kali ini kita akan unboxing lagi ya, lagi-lagi unboxing ya, nah ini ada headlamp terbaru, iklannya sih cukup bagus ya, untuk cahayanya, dan cut off-nya ini juga cukup tebal, biar teman-teman semakin penasaran. Sebelum kita masuk ke intinya, kita ngopi dulu ya, bismillah, oke kita kembali ke intinya ya, kita akan unboxing satu buah headlamp terbaru lagi, Ini merek juga baru ya, nah kira-kira teman-teman dan agak-agak penasaran atau tidak, kita langsung saja ambil untuk produknya ya, nah ini dia produknya, cukup tebal ya untuk packingnya, oke kita langsung ambil alat untuk unboxing si produk ini ya, nah ini dia, besok ya, lama kita tidak unboxing pakai besok ini, bismillah. Kita unboxing pelan-pelan, untuk full review, silahkan teman-teman bisa tunggu di video berikutnya ya, insya Allah, bismillah. Oke, packingnya ini cukup bagus ya, nah ini produk terbaru, nah ini dia, bismillah set, nah, wolf head ya, seperti ini untuk produknya, nah ini klaimnya baru benar ya, 10 watt ya, Kalau 10 watt, oke lah, bisa masuk akal ya, oke, seperti ini, nah disini ada glow internetnya, ini seperti Aoki dan kawan-kawannya, tapi disini ada indikator untuk baterainya ya, oke, kita langsung buka, bismillah, wolf head, set, paket pembelian, biasa ya, kita dapat, dapet kabel charger, dapet headband, seperti Aoki dan kawan-kawan, kok dapet dua ya, hehehe, alhamdulillah, oke, set, kita masukkan dulu, untuk headbandnya ini ya, biasa ya, seperti biasanya, Nah, sekarang kita fokus ke produknya ya, kita buka, bismillah, oke, seperti ini, disini ada glow internetnya, ini seperti, itu ya, dari Sustestek yang kemarin kita unboxing juga ya, yang 3 LED itu ya, itu yang terbaru juga, Oke, untuk mekanismenya ini seperti Aoki dan kawan-kawan, cukup enak ya, untuk zoom in, zoom outnya, dan disini ada mereknya, One Light, oke, dengan tipe SS986 ya, disini ada indikator baterai, dari 25 ke 100%, disini ada tombol on-off, dan juga ada, untuk kabel charger ya, dan disini, untuk perbedaannya, tombolnya ini, sudah enak ya, ini sudah memakai silikon ya, atau rubber, atau karet ya, yang Aoki kemarin kan itu, hanya seperti press ya, seperti itu, untuk mekanisme naik turunnya, ini juga sama seperti Aoki, ini juga sama, terus apalagi untuk LED-nya seperti ini, kita zoom dulu ya, ini sudah pakai laser, oke, untuk penguncinya, ini juga sama seperti Aoki ya, hanya perbedaannya itu ada disini, dikasih glow in the deck ini ya, ya ini glow in the deck, oke lah, kita langsung coba ya, bismillah, wih, Masya Allah, oke, ini cukup terang loh, ini mode pertama, cut-off-nya rapi sekali ya, ya ini yang saya bilang, saya tertarik itu pada cut-off-nya ini ya, cut-off-nya ini cukup, cukup bagus, mode pertama terang, bisa langsung padam ya, kalau Aoki belum bisa ya, oke, harus melewati semua mode, kalau ini bisa langsung padam, pertama terang, untuk karakter cahaya ini agak kebiruan ya, seperti Aoki generasi pertama, dan Aoki yang versi Pro Plus Limited Edition itu ya, itu sama blok, seperti ini, cut-off-nya ya, rapi ya, oke, kalau disini agak kekuningan ya, pertama terang, kedua ini redup, medium ya, ketiga ini untuk, hmm, seperti strobo ya, tapi ini bukan strobo ya, apakah ini ada mode dimmer? gambar, oke, disini juga ada mode untuk gamernya ya, ini seperti mode dari center kepala Mikachi yang kemarin kita unboxing dan review juga ya, eh, reviewnya sudah apa belum ya, nanti coba tayangnya cepetan mana ya, nah disini ada edikator untuk baterainya, oke, terlihat enggak, ya, sip sih, mantap, untuk zoom-nya, ini cukup roncing, kemungkinan ini lebih roncing ya, daripada yang Aoki, kita coba ambil ya, ini dia, kita ambil Aoki versi pertama, oke ya, nah ini berdebu ya, karena memang tidak kita pakai ya, ini sama plek, oke, sama plek ya, kita coba, oke, untuk terangnya ini 11-12 ya, cuman kelihatannya lebih terang yang ini sedikit ya, entah ini karena memang baterainya baru ya, jadi perlu di charge dulu, oke, seperti ini, terus untuk modenya, mode paling terang, kedua redup, nah, ini redup di medium, dan ini memang redup ya, ini kadip-pedip, nah, ini kadip-pedipnya seperti mikachi ya, dan, untuk mode dimmernya ini juga sama ya, nah, oke, sip, sekarang untuk roncing-nya, untuk roncing-nya, set, oh iya, ini roncing-nya juga hampir sama ya, ini yang terbaru, dan ini untuk yang Aoki, oke, seperti ini, oke lah, nanti kita bisa komper ya, dari sudut-sudutnya, dan semuanya, ini hampir semuanya sama ya, ini hampir sama, oke, seperti itu, kita fokus di sini saja ya, yap, mungkin ini dulu, glow interact-nya kita coba, kita dekatkan dulu pada lampu, kita matikan, nah, ini ya, weh, sewarna-warni ya, Masya Allah, seperti ini, sip, bagus ya, mungkin kita akhirnya untuk video unboxing kita hari ini, unboxing center, kepala terbaru ya, dari Wolfhead, atau One Like ya, mungkin, ini bisa jadi, apa ya, penantang dari Aoki, maupun yang Kiseki Zoom 6 itu ya, ya, nanti kita tandingnya lah, seperti itu, oke, mungkin kita akhirnya untuk video unboxing kita hari ini, jika ada kritik dan cara, langsung saja di kolom komentar, jika ada yang pertanyaan, silahkan, insya Allah, kita langsung jawab ya, jika memang video kami bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di-like, jika memang video kami tidak bermanfaat, silahkan di-dislike, dan jangan lupa subscribe, agar channel kami berkembang ke depannya ya, terima kasih sudah yang mau like, dan juga yang sudah mau subscribe ya, dan kita akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insya Allah ya, Terima kasih sudah menonton,